Halo selamat sore para yang luar disuruh saudara kembali lagi di channel mancing yang gak pernah poncos hari ini saya akan mereview beberapa buah produk dari Daido dimana Daido sekarang lagi gecat-gecatnya mengeluarkan produk-produk terbaru yang tentunya sangat kita lari di pasaran kemudian harganya yang terjangkau juga Oke ini adalah brand lama namun sekarang mulai melihat lagi memasuki industri pemancingan Oke ini adalah beberapa jawabannya pastikan jalan apa ini pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan hidupkan juga notifikasi untuk menerima video-video baru dari channel ini Oke kita mulai saja ya yang pertama ini ya ada Daido Tarantula yang pertama ada Daido Tarantula panjangnya 180 cm seperti ini Oke belum puji kau sudah puji real seat masih Daido real seatnya Daido cincinnya sudah puji oke Daido Tarantula nanti kita Zoom kita mulai dari yang satu ini ini adalah Daido Tarantula bodinya seperti ini batnya dibawah dia cocoknya mancing di kolaman ini pun ujaran untuk mancing di kolam Oke langsung real seatnya panjang ini bukan japanis style karena tipe-tipe begini bukan japanis style real seatnya menggunakan real seat Daido real seatnya menggunakan real seat Daido seperti ini ya cincinnya udah puji di bawah terlihat tampilan seperti ini ada tulisan Tarantula ada bendera Indonesia ini power carbon 12 kg maksimal drag ini yang dua seksion dan 180 817 seperti yang tadi saya lihat ada yang 614 dan 715 Oke jadi ya Daido uji series terlihat kan tarantula Oh ternyata ada banyak banyak seri dia dari 150 sampai 180 ada 165 juga ada Oke untuk harga yang segini adalah 370 untuk di toko saya atau dari selain lain mungkin berbeda oke iya ada 7 buah cincin yang sudah puji harganya adalah 700 eh 370 ribuan Oke kemudian ada Daido Titan ya dia ya di do Titan Oke nanti kita zoom panjangnya sama 180 masih karbon juga dia Oke ini blue buji harganya juga lumayan murah Oke nanti kita zoom untuk spek lengkapnya Oke lanjut yang kedua ini ada Daido titan di daido titan atau daido titan dia power carbon juga ini tipenya adalah japan style untuk batnya dibawah terlihat power carbon ya seperti ini power carbon buatnya seperti ini ya kemudian real estate-nya belum puji ya Oke ini tipe real estate-nya puter Hai kemudian ada tulisan Jepang ya Hai ada tulisan daido titan Hai ini sprek lengkapnya Hai 817 Hai Oke panjang 180 cm casting ini tipenya casting semua tipenya casting-nya untuk belaklurnya maksimal 28 gram seksinya medium seksinya center join artinya dia sambungannya di tengah Hai sini 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 2 seksinya Hai Oke untuk Hai cincinnya dia menggunakan 7 buah cincin Hai yang k-series namun belum puji Hai real estate dan dan cincinnya belum puji ya masih yang biasa Oke untuk harga jualan ini dipatuh harga 200.000 ke atas sampai 250 Oke bagi kalian berminat bisa hubungi di kontak deskripsi ya kemudian ini Hai ini adalah daido supersonic edisi terbaru dia udah pro-series Hai Oke sangat cantik Hai hari ini Hai ini sudah huji semua namun real estate-nya yang belum sisanya udah puji oke Hai ini kalau ada daido supersonic sebenarnya ini daido supersonic udah dari lama ya ada ada gini-nya ada gini-nya ini tipe joran galatama ini bisa dibuka Hai ini ya besar bawahnya dipasang disini Oke ini untuk galatama Hai kemudian ini seri pro-series ya karena ada seri-seri pendahulunya ini sekarang seri terbaru Hai ya ini ya seri terbarunya pro-series dari daido supersonic paranya mirip sama daido Poseidon Hai namun yang ini tipenya casting ya kalau Poseidon kan tipenya jigging real real estate-nya belum Fuji masih menggunakan real estate daido hai oke Hai ini langsung ada tulisan Hai video supersonic tipe japanis style Hai yang menggunakan karbon hulu Hai maksimal 12 kg Hai lainnya 817 lig kemudian lurnya maksimal 28 gram center joint Oke kemudian naik lagi ada cincin yang Fuji sini ada tulisan Fuji komponen anehnya cincinnya udah menggunakan cincin Fuji ya untuk harga ini dibanderol harga 300.000 sampai 350 ribuan ya ada tujuh buah cincin juga ini Hai tujuh buah cincin kemudian ada daido Athena pro-series Hai Oke ini yang pro-series Hai yang Japanese style yang japanis soalnya dulu ada yang tanpa Japanese style oke Hai nanti saya akan kasih tahu Oke ini dia Oke kita lanjut ke daido selanjutnya ada daido Athena Hai emang ini dari dari Athena yang Hai pendahulunya Hai Oke Hai hati nah itunya seperti ini hai 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 ini yang belum pro-series Hai dia maksimal lurnya Hai sama seperti daido supersonik ya dua seksion 817 lurnya 28 kg gram maksudnya Hai kemudian Hai ini yang pro-series sudah lebih cantik Hai menggunakan bat join yang keren untuk Galatama bisa dibuka ini bisa diputar sama seperti daido supersonik ini juga ada pesan pro-series desainnya mirip sama dengan daido supersonik cuma Hai ini dia warnanya lebih ke Army hitam Army kalau yang itu biru Army ini dia ini juga ada tulisannya belum menggunakan riset fuji namun cincinnya sudah fuji Hai daido Atena Hai dipejs japanis style power carbon dipejs for carbon sama speknya seperti supersonic ini juga ada tulisan Fuji komponen dia sudah menggunakan Fuji ada berbagai tipe sebenarnya dan berbagai panjangnya, oke warnanya sangat cantik oke cincinnya menggunakan cincin Fuji sebanyak 7 buah harga sama dengan Daedo supersonic kalau yang non pro series, ini harganya lebih murah, sekitar 250 ribuan oke ini cincinnya SAC tapi belum menggunakan Fuji, oke kita lanjut kemudian ini ada apa ya, Trisula ini Trisula yang dahulu kalian tentu lebih familiar Daedo Trisula yang biasa, yang gak pro series ada juga yang pro series ya ya sudah tidak asing lagi di mata penggemar Daedo adalah Daedo Trisula ini yang sangat booming ya selama ini oke Daedo Trisula ini yang belum pro series karena ada Daedo Trisula yang pro series ini resennya belum Fuji menggunakan resen Daedo namun sudah keren sekali cincinnya yang sudah Fuji ini oke sudah terserah jelas disini spek lengkapnya Daedo Trisula untuk Gigi kalau tadi kalian sudah lihat Daedo yang untuk casting ini yang untuk Gigi oke dia menggunakan cincin K series eh menggunakan cincin kaki satu belum sudah Fuji oke ada 7 buah cincin ini harganya sekitar 350-400 ribu tergantung di pasaran ya kemudian ini ada Daedo Poseidon yang belum pro series oke banyak ada 80 juga ini untuk Gigi oke mari kita zoom semuanya oke kemudian yang terakhirnya adalah Daedo Poseidon Poseidon ya ini desainnya mirip sekali sama Supersonic namun ini untuk seri Gigi ya maksimal delurnya 200 gram 10 kilogram oke cincinnya belum Fuji ya menggunakan SIC cincin oke harga di pasaran sekitar 280 ribuan yang bukan yang bukan pro series yang pro series sama kayak risula pro series itu harganya hampir 350-400 ribu oke disini langsung terus terhadap daedo mantan power solid oke sepanjang 180 medium section center joint ini 10-20 lip maksimal lur 40 gram 16-16 kg 16-16 kg maksimal berat Japanese style oke dia menggunakan kaki 2 cincinnya tapi belum Fuji ya guys ini dibanderol dari harga tergantung tergantung dia panjangnya paling murah itu 150 cm 100,5 meter harganya 100 ribuan ini kayaknya 140 ribuan untuk 180 cm oke daedo mantap japan style solid fiber bagaimana guys setelah melihat review tadi apakah kalian puas atau ingin memiliki joran ini bagi kalian yang ingin memesan joran ini bisa saja hubungi kami di kontak deskripsi sudah kita taruh kontak kita bagian misi memesan bisa juga lewat Shopee atau membeli langsung secara online di channel di Joko Kami oke bagi kalian yang belum subscribe saya ingatkan tetap subscribe channel ini dan hidupkan juga notifikasi untuk menerima pemberhahuan video terbaru dari GM Pancing jangan buat hobi itu ribet buatlah hobi itu menyenangkan salam GM Pancing